Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menjadi sasaran fitnah. Kali ini dia di fitnah menggunakan video sulkeman Kaesang Pangarep. Hal itu terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU pada selasa malam 14 November. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep terlihat menghampiri Megawati untuk bersalaman. Dalam relasi fitnah yang beredar, Megawati disebut tak mengacuhkan Kaesang. Padahal faktanya, Kaesang sudah melakukan salaman kepada Megawati bersama Gibran sebelumnya. Sedangkan video yang diedarkan sejumlah akun di media sosial adalah video ketika Kaesang kembali untuk kedua kalinya menyapa Megawati. Saat pertama kali disalami Kaesang, Megawati yang duduk di samping Ganjar Pranowo tampak menyambut dan tersenyum. Keduanya pun sempat mengobrol hangat selama beberapa saat. Ayo jangan saling memecah belah. Mari kita ciptakan kampanye berhadap dengan tidak menyebarkan fitnah. KAMPANYE Terima kasih telah menonton! Terima kasih.